saya sekarang lagi ngekom ini loh mie indomie teman-teman pakai air panas beberapa menit kemudian sudah bisa dimakan ditambah sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita mengingat jaman jadi anak kos dulu ya teman-teman ini aku lagi ini loh masak indomie tapi karena tidak ada apa itu kalau tempat yang gue masak jadi dikomai pakai air panas sudah matang ini sudah matang ini mie goreng selera ku banget ya teman-teman ya tak buangnya disini airnya disini ini musimnya dingin teman-teman jadi galangnya gelap baju terbater saya tak buangnya sebentar ya siapa yang pernah seperti aku ini maksudnya dulu waktu kos itu aduh ini dingin teman-teman bener-bener dingin aduh padan aku ini di ruang tapi dingin dulu waktu apa itu waktu kos ya waktu kos itu kan pernah merasakan yang namanya apa itu jendengnya masak indomie seperti ini ya tapi tidak dimasak cuma di direndam pakai air panas terus disini ini apa itu disini jadi tidak gitu ya pakai karet ya teman-teman ya yang pernah merasakan seperti ini ngacong ya silahkan komentar karena saya dulu itu zaman dulu itu seperti itu terus enak banget terus itu yang apa itu lindungi rasa soto itu enak banget pikir ngiler aja itu kan baunya soto banget gitu jadi rasa neowin enak pokoknya sesuatu banget ya teman-teman ya dulu itu ya bisa makan indomie aja tuh senang banget terus dulu itu inginnya apa itu bumbunya ini gigit teman-teman ya aku dulu seperti itu karena buru-buru ada bawa pisau segala kalau pas kalau pas kerja malam biasanya teman-teman aku dulu itu kerja dulu di energi di teman-teman aku dulu itu kerja di di ini teman-teman di Bandung teman-teman dulu jadi anak rena kacau-kacau kacau-kacau teman-teman 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 dulu baru-baru tisu ya jaman-jamanku dulu itu tisu itu sesuatu banget disini juga ada kecap juga yang kemarin beli itu tapi aku takutnya nanti kalau kepedesnya virus lagi merajalela kilo temen-temen tak cedek nih biar kelihatan apa kayak ini belakang ya ini lho mindomi seleraku lho indomie banget tuh ya kan mengenang masa-masa lalu masa-masa di jaman apa itu jadi anak indekos ya yang pernah merasakan hal seperti saya ngacong aku tak maen gitu loh temen-temen ya sambil makan ini kan sama saja saya dengan anak kos ya karena sekarang saya kan lagi di kos no jual temen-temen enak banget toh senang ini kalau ada kerupuk rewan dah enak tapi untuk sementara saya enggak berani makan kerupuk rewan temen-temen karena musimnya rotok dingin terus virusnya rotok masalah jalan lalu aku makan dulu ya temen-temen ya Hokko temen-temen ya teman-teman yang ada diunggah hati-hati ya karena satu virusnya mara jalila terus hari ini mulai hari ini juga dingin ya besok dingin lusa dingin sampai Rabu masih dingin ya ya Allah enak banget teman-teman yakin ya Allah jadi nostalgia banget eh nesta dia makan dulu jaman-jaman seksoworo ya ini enak kan ini minyak baru saya beli di Pak Esok ya 17 dolar satu bukusnya minyak enggak apa gitu loh minyak enak masih baru mau cari yang rasa coto nggak ada dulu saya favoritnya rasa soto sama rasa ayam bawang itu itu loh teman-teman enak enak di teruskan duduk menulis sama kuahnya enak banget tadi aku mau beli nggak ada ini tip untuk ngirit gajit biar utok teman-teman kita tip jitu ngirit gajit biar tetap utok terlalu ngirit pokoknya ya Allah nggak usah lima menit udah habis ini sangat lapar atau sangat enak yuk sepertinya dua-duanya lapar juga enak ya 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 aku pengen yang berkuah-kuah gitu loh teman-teman kita ujuk arut kuahnya lah alhamdulillah alhamdulillah habis saya kurang jenis tapi udahlah kalau kebanyakan malah nggak enak ini ini yang lengkap Ya Allah enak banget Ya Allah nikmatnya luar biasa teman-temannya Masya ingin Masya Allah semoga teman-teman enggak bosan ya aku pakaian gue kita agak apa-apa teman-teman ini titik untuk ngirit pengeluaran termasuk ya termasuk cara ngirit cara jitu untuk minus gaji biar tidak banyak pengeluaran yes kalau saya yes dia beri makan mie terus naki penuh ini cangkirnya aja ini cangkir kesayangan teman-teman jadi kemana-mana tak bawa kemana-mana tak gendong masalah ini pas banget jadi kalau minum minum kopi itu kan enaknya segini enggak usah jimbang gede-gede alhamdulillah banget dari ini bisa makan mie dan untuk teman-teman ya hati-hati ya virusnya sudah mulai mubah lagi ya walaupun hari ini agak turun tapi banyak sekali teman-teman yang apa itu yang ini ya terdeteksi positif ya teman-teman ya untuk teman-teman hati-hati karena setiap majikan orang itu tidak sama dan tidak memperhatikan pada saat pembantunya itu sakit ya teman-teman ya maksudnya positif positif ini positif virus ini ya teman-teman ya karena virus ini ada bermacam-macam ya ada yang korona dulu ada yang Omikron ada yang apalagi itu sangat lapar itu karena kejalannya juga beda-beda dari antara satu orang sama yang satunya ya itu beda ya jadi untuk teman-teman hati-hati jaga kesehatan jangan sampai kurang pakai bajunya ya karena mulai hari ini sudah mulai dingin dan pastinya setiap tahun kalau cuacanya dingin itu akan flu ya pasti ada yang flu tapi karena sekarang kondisinya ini apa itu kondisi sekarang kan kalau flu itu kan kebanyakan ya kebanyakan itu positif ya dan menurut teman-teman yang positif itu bermacam-macam keluhannya ada keluhannya demam panas lemes ada yang tenggorokannya sakit kayak tuh terus penciumannya enggak ada enggak ada rasa pada saat makan ya ada yang seperti itu ada yang biasa-biasa saja seperti tidak flu tidak apa-apa seperti itu juga ada terus banyak sekali ya keluhan dari teman-teman yang terkena virus ini ya teman-teman ya untuk teman-teman hati-hati banget dan saya sendiri juga selalu apa itu menjaga diri saya sendiri ya karena ini nanti setelah dua minggu ini saya pun harus kerja keras untuk membersihkan rumah ya teman-teman ya kalau kondisi majikan saya setelah karantina mandiri 14 hari ini itu sudah sembuh sudah negatif kembali saya pulang ke rumah dan harus kerja keras teman-teman untuk hari-hari ini saya nyantai-nyantai tapi untuk dua minggu ke depan teman-teman sekarang sudah jalan lima hari ya teman-teman ya jadi jalan lima hari enak Oh empat hari sudah jalan empat hari lima besok enam hari senan ya jadi ditambah lagi sampai tanggal 19 tanggal 20 saya sudah mulai kerja ya teman-teman ya otomatis pada saat itu saya ekstra kerja saya selain membersihkan rumah juga makanan di rumah tentunya sudah stok makanan juga sudah bisa karena majikan saya agak serget teman-teman ini jadi ada apa yang ada di kolkas itu dimasak mungkin mikir juga kalau beli terus memang mahal terus rasanya juga enggak enak ya karena di rumah juga ada ikan ada ayam ada pokoknya macam-macam di kolkas itu ada jadi tinggal masa aja teman-teman Nah untuk teman-teman apa ya saya sangat perhatikan ya dari sekian teman-teman itu banyak sekali mengalami hal yang kurang kurang enak ya teman-teman ya karena tidak semua orang sini majikan disini itu baik kalau kita lagi sakit dan ya teman-teman ya banyak yang tidak memperhatikan melep pokoknya enggak mau tahu taunya itu pembantunya itu sehat seperti itu teman-teman jadi diharap teman-teman hati-hati sekali untuk menjaga apa itu menjaga kebersihan ya hindari goreng-gorengan terus apa kayak nih seperti ini boleh makan tapi jangan sering-sering ya teman-teman ya kalau makan itu bisa diimbangi dengan makan buah sayur seperti itu ya kalau kayak krupuk kayak ini kita sendiri harus minum air putih yang banyak karena Hongkong ini airnya itu panas ya teman-teman ya menurut orang sini Hongkong ini airnya panas makanya orang sini harus minum sup tapi kita sendirikan tidak minum ya teman-teman yang untuk menghindari itu kalau bisa teman-teman selalu minum air air hangat ya kalau ada kalau bisa beli jahe dikasih keprek jahe itu enggak usah direbus nggak apa-apa pokoknya dimasukkan di gelas yang mau kita minum itu juga enggak papa teman-teman ya jadi untuk menghindari apa ya kalau jahe kan bisa menghangatkan tubuh ya teman-teman ya terus apa itu untuk untuk melegakan tenggorokan juga ya teman-teman ya Kak aku kalau tenggorokan kurang enak gitu tak kasih itu apa itu jahe itu ngeprek jahe seperti itu teman-teman dan saya selalu kemarin juga saya beli friskar teman-temannya ini yang baunya aromatika yang bau itu apa lemon sama jahe teman-teman ini baru ini jadi baunya itu ini aja bau lemon jadi kayak enggak bau enak enggak bau orang sakit itu lho kalau minyak putihnya kak putih kan kayak bau orang sakit banget ya jadi kalau kita pas keluar nanti baunya dulu yang ngak di orang kalau kita di rumah sih enggak papa ya kalau majikannya yang ini karena majikan sini juga enggak suka bau-bau kayak gitu ya kebanyakan seperti itu itu pokoknya kita ini harus bisa menjaga diri ya teman-teman ya untuk teman-teman yang majikannya kurang baik kurang ini ya kurang perhatian sama kita pada saat sakit semoga teman-teman semua yang lagi karantina cepat sehat kembali bisa beraktifitas seperti semula ya dan saya sangat berterima kasih banget sama majikan saya terutama sama Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberi saya kebaikan kemudahan rezeki dan kesehatan Ya Allah Alhamdulillah banget saya mendapatkan di hari-hari sekarang pada saat saya sudah usia juga bukan muda lagi ya teman-teman ya saya mendapatkan majikan yang baik pengertian dan apa sangat apa itu sangat pokoknya sangat perhatian banget kalau pada saat pembantunya itu kurang enak badannya teman-teman ya karena saya pernah juga agak sakit dia juga cepat-cepat karena saya enggak mau ke dokter Julio cepat-cepat konsultasi ke dokter dan memberikan obatnya saja ke rumah jadi dibawa ke rumah teman-teman Alhamdulillah banget dan saya doakan semoga teman-teman semoga teman-teman yang teman-teman semua ya yang ada di Hongkong khususnya semoga selantiasa selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala amin dan sehat selalu ya tetap semangat kayak gitu ya teman-teman ya ini pasangan dari saya teman-teman ya saya tidak bisa tidak bisa memberi apa itu menolong teman-teman hanya doa doa dan doa terbaik untuk teman-teman semua teman-teman seperjuangan karena pada saat teman kita ada yang sakit itu kita pun ikut sakit kalau ada teman yang semajikannya kurang baik kita pun ikut merasakan karena apa tidak semua yang bekerja di sini itu beruntung seperti itu teman-teman ya karena saya juga pernah merasakan hal yang sama jadi saya tahu dan saya merasakan sekali kalau pada saat teman kita teman seperjuangan kita ini ada yang yang sakit majikan tidak memperdilikan atau kerjaannya banyak atau majikan yang lewat majikan aja tidak diperimakan itu saya sudah pernah sudah pernah apa terlewati semua ya Alhamdulillah bisa terlewati dengan ujian ini ya teman-teman ya untuk teman-teman selalu semangat dan jaga kesehatan jaga pulau makan jangan terlalu irit kalau bisa kondisinya sekarang karena musim dingin minum terbanyak minum air hangat terus buah ya sayur paling enggak buah tidak dikasih beli sendiri ya teman-teman ya untuk diri sendiri jangan di eman-eman ya teman-teman ya dan pakaiannya juga itu harus hangat kalau bisa beli yang jaket agak mahal itu lah teman-teman sekali kan itu sekali untuk selama ini lah selama kita kerja di sini ya teman-teman ya bisa dibawa pulang juga kalau misalnya nanti kita jalan-jalan siapa tahu jalan-jalan kecil lagi kan ya jadi bisa dibangkat lagi kayak gitu ya teman-teman ya saya sendiri juga mempersiapkan diri seperti itu jadi beli beli jaket yang merodok karena kondisinya sekarang ini tidak menentu kalau dulu sekarang apa itu bulan-bulan Desember itu udah dingin banget ya dingin banget sampai nanti kebaran Cina tapi sekarang ini dinginnya itu langsung ke tulang terus mendadak ya kadang panas sedang dingin ada panas sedang berdiri otomatis akan menimbulkan apa kurang baik untuk kesehatan kita ya teman-teman jadi jaga pulang makan minum air hangat ojo minum bersudah-sudah gitu ya hindari makanan yang pedes-pedes kalau makan pedes boleh tapi tetap minum air putih yang banyak ya teman-teman ya oke teman-teman saya akhiri sekian dulu video dari saya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa ya yang belum subscribe subscribe dulu terus tinggalkan komentar di kolom komentar silahkan di-share sebanyak-banyaknya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye teman-teman bye teman-teman abone ol ya abone ol